Sejumlah rudal hipersonik diluncurkan oleh Iran menuju Tel Aviv dan sekitarnya pada Rabu dini hari 2 Oktober 2024. Sumber media berita Israel menyebut ada 180 rudal menyasar Tel Aviv gagal dihentikan oleh Iron Dome dan mendarat di pusat kota serta beberapa titik vital militer Israel. Sedangkan menurut sumber lain terhitung lebih dari 400 rudal balistik dikirim dalam serangan yang sama. Media resmi Iran menyebut bahwa serangan ini adalah gelombang pertama yang dikirimkan sebagai bentuk pembalasan atas meninggalnya Qasem Soleimani, Ismail Haniyeh, dan Hassan Nasrallah. Namun begitu pihak Iran enggan menyebut akan menyerang dalam beberapa gelombang. Meski jurubicara IDF dilarang untuk menyebutkan titik-titik lokasi yang terdampak, Namun muncul banyak rekaman oleh warga Israel yang bocor di media sosial memperlihatkan rudal balistik Iran diantaranya terlihat mendarat di Bandara Internasional Ben-Gurion, Bandara Militer Nefatim, Markas Militer Telnov di Selatan Rehovot, Markas Militer Netzarim di Gaza, dan sejumlah bangunan di Tel Aviv. Menanggapi serangan ini, jurnalis asal Amerika menyatakan bahwa Israel khawatir Iran turut menargetkan markas besar Mossad di Tel Aviv, karena lokasinya dikelilingi oleh gedung-gedung yang dihuni oleh warga sipil, sehingga ditakutkan akan berdampak pada populasi warga sipil di Israel. JA, 08. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!